Indonesia adalah negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia. Tak heran jika ada beberapa daratan Indonesia yang berpatasan langsung dengan negara lain. Salah satunya adalah di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Timur. Di Pulau Timur ini, negara Indonesia satu daratan dengan negara Timur Reste. Jaraknya yang tidak terlalu jauh dan mobilitas masyarakat di sekitaran sana juga lumayan tinggi. Akhirnya muncul juga transportasi darat penghubung antara dua negara ini. Dan transportasi darat tersebut adalah bus. Tentu bagi saya sebagai penikmat transportasi umum, ini adalah sesuatu yang sangat menarik untuk dicoba. Dan baru-baru ini, ada bus asli Indonesia yang melayani perjalanan antar negara ini loh. Wah, keren banget bukan? Oke teman-teman, dan di perjalanan kali ini, saya akan mencoba naik bus bagong dari Indonesia menuju ke Timur Reste. Untuk informasi lebih detailnya dan gimana keseruan trip antar negara kali ini, yuk simak videonya sampai selesai ya. Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teman-teman, episode 1 untuk perjalanan sebelumnya, saya naik pesawat dari Surabaya menuju ke Kupang. Untuk informasi rincian lebih detailnya, bisa teman-teman cek di video episode 1 ya, atau video sebelumnya. Di sana nanti akan ada detail-detail biaya yang saya keluarkan selama trip kali ini. Dan ini pagi-pagi buta, saya bersama teman saya, masih bersama Mas Bolang, ini otw menuju ke terminal Bimoku untuk naik bus bagong menuju ke Timur Reste. Karena untuk catwal bus bagongnya itu jam 06.30 teman-teman, jadi ini ya, kita merupakan gini deh, pagi-pagi odw ke terminal. Oh ya, untuk sepil penginapan saya ada di video sebelumnya ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman, saya ucapkan dari Kupang, tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Pagi ini masih jam 06.30 pagi ya, sekarang tanggal 25 Agustus 2023. Nah, trip ini sesuai requestan teman-teman ya. Jadi ceritanya kemarin kan bagong baru ngeluarin rute internasional ya, rute antar negara, yaitu dari Indonesia menuju ke Timur Reste. Tepatnya dari Kupang sini menuju ke Dili. Nah, teman-teman, kemarin itu banyak yang request untuk nyuruh saya nyobain di trip kali ini. Oke, kali ini kita gas menuju ke Timur Reste ya. Dulu sebelumnya, saya juga udah pernah nge-trip dari sini menuju ke Timur Reste. Cuman sampai di perbatasan aja ya, waktu itu masih ditutup. Dan kali ini kita akan tuntaskan janji saya dulu untuk menuju ke Timur Reste. Dan ini sekarang masih jam 06.30 pagi. Untuk tiketnya, kemarin udah saya beli lewat Instagramnya Bagong, teman-teman. Bagong ALPN. Jadi, teman-teman, kalau misal mau tanya-tanya, cek-cek tiket, bisa langsung cus ke Instagramnya aja ya. Di sana nanti juga ada nomor telponnya. Oke, karena ini masih jam 06.30 pagi, untuk bisnya itu berangkatnya jam 07.30. Jadi, masih ada waktu, kurang lebih 1 jam lagi. Dan sekarang ini saya posisi lagi ada di terminal Bimoku Kupang, teman-teman. Di mana terminal ini masih baru. Infonya sih, ini masih belum diresmikan ya. Masih diresmikan rencananya bulan depan. Oke, karena masih ada waktu, sekarang kita lihat-lihat dulu kira-kira ada apa aja di terminal Bimoku Kupang. Ini dia, teman-teman, terminal Bimoku Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terminal Bimoku ini merupakan satu-satunya terminal tipe A yang ada di Nusa Tenggara Timur. Terminal ini mungkin bisa menjadi salah satu kebanggaan untuk warga NTT ya. Pasalnya, desain bangunannya juga menyesuaikan dengan bangunan-bangunan khas yang ada di NTT ini. Dan setelah saya baca-baca dari beberapa sumber, infonya terminal ini pembangunannya itu sempat tertunda selama 8 tahun loh. Karena ada problem di pembebasan lahan. Dan untuk saat ini, terminal Bimoku juga belum diresmikan. Infonya sih bulan depan ya. Dan saat video ini dibuat, bus yang masuk di terminal Bimoku ini masih bus dengan rute Kupang Dili saja. Untuk bus-bus yang lokalan itu belum masuk di terminal ini. Oke, kali ini kita sudah ada di depan terminal Bimoku. Tepatnya di kota Kupang. Dan ini itu belum diresmikan teman-teman terminalnya. Terminalnya infonya baru diresmikan itu bulan depan. Ya, bisa teman-teman lihat sendiri. Ini masih baru ya. Dan sekarang jam 5.39. Dan untuk teman-teman yang mau naik bus ini, itu syarat utama adalah harus punya paspor ya. Jadi karena kita kan perjalanan antar negara ya. Menembus batas negara. Jadi harus pakai paspor. Dan buat teman-teman mungkin yang tanya, berapa sih bikin paspor ini? Bikin paspor itu tarifnya, kalau sekarang saat video ini dibuat, itu yang paspor biasa seperti saya ini, itu harganya Rp350. Kemudian kalau yang e-paspor itu Rp650. Untuk ngurusnya bisa di kantor imigrasi teman-teman, di kota teman-teman masing-masing ya. Kalau penerbitan yang satu hari jadi, itu kalau nggak salah Rp1 juta. Itu sih untuk syarat utama naik bus ini, harus ada paspor. Sama beli tiket tentunya. Tiketnya kemarin udah beli lewat Instagram. Jadi habis ini kita masuk sambil kita lihat di terminal ini ada apa aja. Dan kali ini ditemani sama Mas Bolang lagi. Nah, kita akan menjelajah Indonesia bagian timur ini ya. Kali ini kita akan menembus batas negara. Dulu pernah lo naik motor? Oh pernah dulu ya? Iya. Oke, sekarang naik bus ya biar beda. Diracuni sama Pak Dewi. Oke mas, kita masuk dulu yuk. Kita cek-cek ke agen kita laporan untuk ambil tiketnya. Oke, kita masuk terminal Bimoku. Terminalnya megah mas ya. Terminalnya megah dan bangunannya ini bangunan ciri khas dari NTT lah. Ciri khas NTT. Padahal tadi keberangkatan itu tulisannya sebelah sana ya. Yang sana itu kedatangan. Tapi biasanya kok markir di sebelah sana ya. Loket-loketnya mungkin di sini ya. Lumayan sepi sih ini. Ya karena emang gak ada bus yang masuk di sini. Jadi kalau bus-bus yang tujuan ke Atambua, Cafe Namu. Itu langsung bablas di sana. Itu kalau naik bus itu naiknya dari Best Mart. Nah, yang tadi kita lewat waktu berangkat itu naiknya dari sana. Gak tahu kalau mungkin kedepannya nanti bakalan masuk di terminal ini ya. Gitu. Ya seperti ini sih teman-teman. Gak ada apa-apa ya. Terminalnya masih kosong ngomplong. Lihat. Kan masih kosong. Jadi kita langsung menuju ke bisnya saja. Kita menuju ke sini. Oke, kita keluar ya. Lewat sini. Nah, ini ada dua unit yang tersedia untuk hari ini teman-teman. Jadi ada Damri. Yang ini Damri. Yang sana Bagong. Kali ini kita akan naik yang Bagong ya. Sebenarnya untuk bus dari Kupang sini menuju ke Dili itu ada tiga pilihan. Yang pertama ada Bagong itu. Terus ada Damri. Yang satunya ini ada Babadok namanya. Babadok ini bus asli Timur Leste ya. Dan untuk Babadok infonya itu busnya hanya satu. Jadi dari sini itu adanya dua hari sekali. Kalau Damri Bagong ini tiap hari ada. Kalau yang pasti tiap hari ada itu Bagong teman-teman. Cuman kalau Damri ini infonya tiap hari. Ada yang bilang dua hari sekali. Gitu sih. Mungkin teman-teman yang asli Kupang sini yang lebih paham bisa sharing di kolom komentar ya. Bus Bagong ini adalah perusahaan otobus asal Indonesia. Lebih tepatnya adalah perusahaan otobus asal Malang, Jawa Timur. Bagong yang kita naiki kali ini bukan sekedar bus Bagong pada umumnya ya. Karena bus ini mempunyai rute antar negara. Yaitu dari Indonesia menuju ke Timur Leste. Dari Kupang sendiri menuju ke Dili. Itu mempunyai jarak kurang lebih 400 km. Dan diestimasikan 10-11 jam perjalanan. Memang jaraknya tidak terlalu jauh ya. Tapi perjalanan kali ini membutuhkan waktu yang lumayan lama. Karena yang pertama adalah faktor medan yang dilalui. Kali ini jalannya bergelok-gelok dan naik turun. Terus faktor lainnya adalah kita nantinya akan melakukan cek imigrasi di PLBN kedua negara ini ya. Indonesia dan Timur Leste. Jadi ya tentunya sedikit memakan waktu gitu. Dan ini dia teman-teman bentuk tiket yang udah saya ambil. Saya konfirmasi tadi ya. Tadi konfirmasinya ke Mas Ucok. Itu Mas Ucok. Nah ini armadanya. Dan untuk tarifnya itu dari Kupang menuju ke Dili. Rp350.000. Tapi bis ini juga melayani tarif ke Atambuwa. Atambuwa itu sebelum masuk Timur Leste ya. Jadi perbatasan Indonesia Timur Leste. Nih. Kupang Atambuwa Rp250.000. Kemudian Atambuwa Dili Rp250.000. Jadi murah langsung tentunya ya. Kalau ngecer totalnya Rp500.000. Tanggal keperangkatan 25 Agustus 2023. Kali ini kita dapat kode bus yang BM02. Nih. Ini tiketnya simpel sih. Cuman ini bisa nanti disimpan buat kenang-kenangan ini ya. Dan ini dia armada yang akan kita naiki menuju ke Dili. Kali ini kita naik bagong medium. Nah kalau di Jawa seperti ini. Bagong gini ini biasanya jalan ke rute Blitar ya. Baik dari Malang Blitar. Kemudian dari Surabaya Pari Blitar gitu. Tapi ini unitnya sih emang biasa aja ya. Cuman yang menarik ini adalah rutenya. Bus mini antar negara ini ya. Si kecil antar negara nyebutnya. Untuk bus ini menggunakan kartu seri dari Tentera Malang. Terus untuk mesinnya ini menggunakan Mitsubishi Genter. Begitu teman-teman. Ya standar aja sih ya. Untuk segi penampakan busnya. Coba kita lihat dari belakang deh. Yang spesial ini tuh rutenya. Begitu. Nah karena bus ini kan kalau bus medium. Itu rata-rata kan mesin depan. Jadi belakangnya bisa buat bagai segi nih. Oke. Kalau untuk yang Damri. Sampingnya ini pakai bodi dari Laksana Tourista. Sama-sama antar negara ya ini. Bus Indonesia. Asli Indonesia yang antar negara. Ini bersama Mas Ucok. Nah kalau teman-teman mau pesan tiket. Bisa menghubungi Mas Ucok ini. Siap-siap. Nanti di sini nomornya. Oke siap mas. Oh gitu. Ya sudah apa lho. Apa lho. Jam 6.32 kita berangkat menuju ke Dili. Rambutnya bagus. Oke teman-teman ini sekarang kita udah ada di dalam bisnya. Udah berangkat. Ini Mas Pulang nih. Senang banget ya. Ini sore lagi. Oke. Nah. Seperti ini untuk posisi duduk saya. Di seat nomor 1-2. Ya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ini Damri yang tadi. Ini dengan tinggi 173 ini. Nah mumpung kosong ya. Sekarang coba kita lihat ke belakang. Untuk penampakan seatnya lebih detail seperti apa ya. Oke. Sekarang ini saya ada di bagian belakang ya. Kalau dari belakang ya seperti ini. Kali ini penumpangnya nggak full seat. Mungkin ini isi 50% ya. Isi kurang lebih 18 penumpang. Untuk total seatnya ini ada berapa ini ya. Ada 30 teman-teman. Sampai 30 ini. Nah. Seperti ini. Untuk penampakan kursinya. Lebih detailnya. Bisa teman-teman lihat. Ya standar aja sih ya. Ini dari kursi dari Rimpa Gencana. Blue droop. Yang campuran sama kulit. Nih. Oke sih. Di bagian atas ini ada bagasinya gini. Cuman yang unik nomor 25 ini ya. Kursinya cuman satu gini. Soalnya yang disana buat pintu darurat gitu. Jadi yang sebelah sana tidak diisi. Biar kalau ada apa-apa keluarnya mudah. Oke. 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 Nah bisa teman-teman lihat di depan kita ini. Nah ini ada pick up yang sudah dimodifikasi. Belakangnya ditambai atap. Sama kursi dari kayu gitu ya. Jadi kendaraan seperti ini. Itu disini dijadikan angkutan umum teman-teman. Untuk mengantarkan masyarakat ke desa-desa gitu. Nah kalau parkir di samping kiri. Nah ini teman-teman lihat. Nah itu adalah bis lokal. Yang melayani rute dari Kupang menuju ke Keva. Ataupun dari Kupang menuju ke Atambua. Saya juga udah pernah naik bis-bis seperti itu. Untuk tripnya bisa teman-teman cek di channel youtube saya juga ya. Tengah. Tengah. selamat menikmati 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 kurang sepuluh jam lagi ya karena diestimasikan kurang lebih 12 jam perjalanan teman-teman jadi lumayan lama ya ini daerah mana ini jatuhnya soya Oh ini ke kamar mandi ini oke teman-teman ini sekarang jam 8.45 ini kita istirahat dulu tepatnya di daerah soe namanya nah di sini kita istirahat untuk sekedar ke toilet aja ya mungkin dari penumpang ada yang kebelet ke toilet itu bisa dipersilahkan karena untuk bis medium ini itu non toilet ya Jadi kalau mau nggak mau ya harus ngempetin untuk mampir dulu untuk ngerest dulu dan dari sini kita akan lanjut lagi setelah saya ngobrol-ngobrol tadi bakalan berhenti lagi itu di daerah keva disana nanti kita bakalan mampir di rest area untuk servis makan ya kita lihat aja nanti dah kira-kira sampai di rumah makan jam berapa ini saya juga barusan dari toilet ya sambil santai-santai bentar lah ngelurusin badan sebentar ya habis ini kita lanjut lagi menuju ke Dili Timur Leste dan disini mungkin buat teman-teman yang mau beli cemilan buat ganjel juga ada itu lihat banyak orang jualan gini ada jualan buah dan beberapa aneka cemilan lainnya nih paling ke keva dari sini ya satu jam lagi sih satu sampai kerajam gitulah jam 8.58 kita kembali melakukan perjalanan drivernya masih sama Mas Silver tadi katanya saya gantinya waktu di keva nanti apa itu kalau jalan ke situ yang tempat nominasi kan bukan kalau depan masih bukan jalan ke sini tadi itu ya sepertinya ini kita masuk Terminal jual soe ini Oh soe apa soe emang Oh soe titik di atasnya second point aja sih ini ini ada bis kemilang ini tuh tujuan batam buah teman-teman iya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!